Memanggil Kiyu Niu mengerutkan kening dan berkata dengan hormat, Tuan Feng, ada ramuan abadi berusia 300 ribu tahun di bawah danau. Tidak ada yang lain, apakah itu ramuan abadi? Ramuan abadi berusia 100 ribu tahun. Mata Feng Wuchen membelalak kaget saat mendengarnya. Ada tanaman herbal kelas abadi di bawah danau, dan usianya 100 ribu tahun. Feng Wuchen, kamu beruntung bisa menemukan tanaman herbal kelas abadi. Tanaman herbal kelas abadi sulit ditemukan. Tanaman herbal itu cukup untuk membantumu menerobos ke alam dewa abadi kuno. Kaisar Ziking terkekeh Kiyu Niu berkata dengan hormat, Tidak lama setelah monster kaisar agung pergi, Tiga tanaman obat kelas abadi tumbuh. Kami telah menjaga tempat ini tanpa pergi. Kekuatan ramuan abadi sangat mengerikan. Alasan mengapa kita mampu mencapai tingkat kultifasi kita saat ini adalah karena kekuatan yang dipancarkan oleh ramuan abadi. Itu membantu kita meningkatkan basis kultifasi kita, kata leluhur ular piton haus darah dengan hormat. Jadi ini ada hubungannya dengan monster kaisar agung. Tidak heran aku bisa merasakan bahwa mereka memanggilku. Sepertinya ini ada hubungannya dengan garis keturunan monster kaisar agung. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk melihat jenis ramuan abadi apa itu. Hmm. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke arah gunung di sebelah kiri. Ada sebuah lapangan besar di gunung abadi. Ada susunan penyegelan kuno dan seorang wanita yang disegel di dalamnya. Wanita itu menatap Feng Wuchen dengan tercengang. Dia sangat terkejut. Sosok Feng Wuchen muncul dan mengamati wanita berpakaian putih itu. Dia kemudian melihat susunan segel kuno di alun-alun. Seni perpaduan yin yang kuno dari lima elemen. Dan itu adalah seni penyegelan. Kekuatannya tidak buruk. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan Feng, ini adalah susunan penyegelan dari suku banteng surgawi delapan desolate, segel yin yang tak terbatas. Kiyun Niu berkata dengan hormat. Feng Wuchen menatap wanita itu dan tersenyum, guru abadi kuno bintang tiga. Kultivasi yang sangat kuat, sepertinya Anda adalah seorang jenius tingkat atas. Sebagai seorang yang mulia abadi kuno bintang tiga, dia sudah pasti merupakan salah satu jenius teratas di dunia abadi kuno. Tuan Feng, orang ini berasal dari pengadilan surgawi kuno. Beberapa tahun yang lalu, dia menerobos ilusi untuk mencuri ramuan abadi. Aku menyegelnya di sini sebagai hukuman. Kiyun Niu berkata dengan hormat. Dia tahu kalau di bawah danau itu ada tanaman obat abadi. Feng Wuchen bertanya dengan heran. Bukan itu, Tuan Feng, ada ramuan kelas abadi di Istana Klan Harimau Sembilan Jurang, kata Harimau Suan Ming dengan hormat. Oh, ada juga ramuan kelas abadi. Mata Feng Wuchen berbinar karena gembira. Harimau Suan Ming berkata dengan hormat, Ya, masih ada satu lagi. Jika Tuan Feng membutuhkannya, aku akan segera pergi dan mengambilnya. Jangan khawatir, aku akan mengambilnya sendiri nanti. Feng Wuchen tertawa gembira. Ia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya kemasan melesat keluar, seketika itu juga segel yin yang tak terbatas itu hancur. Kiyun Niu dan para binatang abadi yang mengerikan lainnya terkejut dan mata mereka terbelalak. Dia bisa menghancurkan segel Klan Banteng Surgawi delapan tandus hanya dengan lambayan tangannya. Kamu telah disegel selama beberapa tahun. Sudah cukup hukumannya. Kamu bisa pergi sekarang. Jangan menerobos ilusi itu lagi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan turun ke dasar danau. Siapa dia? Dia bisa membuat semua binatang abadi dalam ilusi berlutut dan dengan mudah menghancurkan segel Kuno Klan Banteng Surgawi tandus delapan. Apakah kultivasinya lebih tinggi dari Kiyun Niu? Wanita berpakaian putih itu menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan. Karena Tuan Feng ingin melepaskanmu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini karena kamu seorang gadis. Kamu bisa pergi sekarang, kata Kiyun Niu dan segera pergi ke sisi Feng Wuchen. Tuan Feng, ras apakah anda? Tanya Kiyun Niu penasaran. Ia membentuk segel dengan tangannya dan menghantam permukaan danau. Dewa Naga, Feng Wuchen tersenyum tipis. Dewa Naga, Kiyun Niu, Sue Piton, dan Suan Ming Tiger belum pernah mendengarnya. Feng Wuchen tersenyum tipis, ras terkuat di dunia. Tak lama kemudian pusaran air raksasa muncul di danau dan sebuah istana perlahan berdiri. Kiyun Niu berkata dengan hormat, Tuan Feng, ini adalah istana tempat kaisar iblis tinggal. Aku menyegel istana ini di dalam danau. Istana mega itu melayang di atas danau. Saat istana itu muncul, Feng Wuchen merasakan tiga aura yang menakutkan. Aura dari tanaman obat kelas abadi. Ki spiritual yang mengerikan dari tanaman herbal kelas abadi memenuhi seluruh istana. Ki itu sepuluh kali lebih padat daripada ki spiritual. Apakah ini aura ramuan kelas abadi? Sungguh dahsyat, jauh lebih kuat dari putik abadi. Jika aku menggunakannya untuk kultifasi, kecepatan kultifasiku pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Feng Wuchen sangat gembira dan menantikannya. Ki spiritual yang mengerikan dari ramuan kelas abadi meningkatkan kultifasi Feng Wuchen hanya dengan menciumnya. Di gunung abadi, wanita berpakaian putih juga dikejutkan oleh ki spiritual dari ramuan kelas abadi. Tuan Feng, silakan ikuti saya. Kiyu Niu berkata dengan hormat dan menuntun Feng Wuchen ke dalam istana. Segera, Kiyu Niu membawa Feng Wuchen ke sisi kolam teratai pelangi. Tiga tanaman herbal kelas abadi tumbuh di kolam teratai pelangi. Tanaman herbal tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang menakutkan. Tuan Feng, ramuan kelas abadi sangat kuat. Bahkan dengan kultifasiku, aku hampir tidak bisa mendekatinya. Kiyu Niu berkata dengan hormat. Dari ketiga ramuan kelas abadi, satu memancarkan cahaya berdarah, satu memancarkan cahaya dingin, dan yang terakhir memancarkan cahaya biru redup. Melihat ketiga ramuan kelas abadi, Feng Wuchen berkata dengan gembira, bunga kaca air mata darah. Rumput cerat setan. Bunga roh abadi matahari bulan. Tuan Feng mengenali tanaman herbal kelas abadi. Kiyu Niu bertanya dengan terkejut. Saya pernah melihatnya di buku-buku kuno. Feng Wuchen dengan santai mencari alasan. Setelah memperoleh warisan kaisar pirles, Feng Wuchen telah melihat semua jenis tanaman obat. Feng Wuchen, pindahkan ramuan kelas abadi ke cincin dewa, lalu pindahkan benang sari abadi ke ramuan kelas abadi. Dengan cara ini, energi spiritual ramuan kelas abadi dan energi spiritual benang sari abadi akan menjadi lebih kuat. Ini akan sangat membantu kecepatan kultifasimu. Kata kaisar seribu ilusi. Semakin dekat aku dengan mereka, semakin kuat panggilannya. Aku merasa mereka sedang menungguku. Garis keturunan kaisar iblis juga memanggil mereka. Feng Wuchen terkejut. Ketiga ramuan kelas abadi itu tampaknya ingin bergabung ke dalam tubuh Feng Wuchen. Akan tetapi, pada saat ini, ketiga ramuan kelas abadi itu tiba-tiba memancarkan kekuatan yang mengerikan dan langsung menghisap Feng Wuchen ke arah mereka. Tuan Feng, Kiyu Niu dan yang lainnya terkejut dan ingin menarik Feng Wuchen kembali. Berhenti. Aku baik-baik saja. Teriak Feng Wuchen. Kekuatan dari tiga ramuan kelas abadi itu dengan gila-gilaan mengalir ke dalam tubuh Feng Wuchen dan mengalir melalui anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Feng Wuchen dapat merasakan kekuatan yang mendominasi dan menakutkan itu. Ia merasa seperti semua meridian di tubuhnya akan meledak. Itu sangat menyakitkan. Kekuatan ramuan kelas abadi telah menyatu dengan garis keturunan kaisar iblis. Feng Wuchen terkejut. Tiga ribu dua. Kekuatan dahsyat dari tiga ramuan kelas abadi menyatu dengan kekuatan garis darah kaisar iblis. Kultifasi Feng Wuchen juga meningkat pesat karena perpaduan ramuan kelas abadi dan kekuatan garis keturunan. Raja Abadi Kuno Bintang Tujuh. Kiyun Yu dan yang lainnya dapat melihat tingkat kultifasi asli Feng Wuchen ketika mereka merasakan peningkatan gila-gilaan dalam tingkat kultifasi Feng Wuchen. Banyak binatang abadi yang kuat yang hadir juga menatap Feng Wuchen dengan kaget. Tidak seorang pun menduga Feng Wuchen adalah Raja Abadi Kuno. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang Raja Abadi Kuno Bintang Tujuh. Wanita berjubah putih itu juga tercengang. Seorang Raja Abadi Kuno Bintang Tujuh bisa membuat binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya di alam ilusi bertekuk lutut. Untuk membuat binatang abadi yang mengerikan dari empat ras besar bertekuk lutut. Mampu menghancurkan segel yin yang tanpa batas hanya dengan lambayan tangannya. Wanita berjubah putih itu tidak dapat mempercayainya. Dalam sekejap, dengan perpaduan tiga ramuan kelas abadi dan garis darah kaisar iblis, tingkat kultifasi Feng Wuchen melambung ke alam dewa abadi kuno bintang 1. Penggabungan ramuan kelas abadi dan garis keturunan juga dihentikan. Benar-benar meningkat tiga bintang. Bahkan membantuku menerobos ke alam dewa abadi kuno. Seperti yang diharapkan dari ramuan kelas abadi, Feng Wuchen terkejut dan sangat gembira. Feng Wuchen tidak menyangka dirinya akan berhasil menerobos ke alam dewa abadi kuno saat dia baru saja memasuki alam ilusi bayangan surgawi. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Selamat kepada guru karena telah berhasil mencapai alam dewa abadi kuno. Pedang dewa naga, mata dewa, dan baju zirah suci mengucapkan selamat kepadanya. Tingkat kultifasi Feng Wuchen telah menembus alam dewa abadi kuno. Di kolam teratai pelangi, tiga tanaman herbal kelas abadi memancarkan ki spiritual yang bahkan lebih mengerikan. Gelombang ki yang mengerikan melonjak dan ombak besar bergulung di danau. Ketiga ramuan kelas abadi itu jelas telah diberi nutrisi oleh garis darah kaisar iblis dan telah menjadi lebih kuat. Nilai mereka mungkin telah meningkat pesat. Aura ramuan kelas abadi telah menjadi lebih kuat. Kekuatan yang mengerikan, aku akan mati lemas. Kiyu Niu dan Blut Piton tercengang. Mereka dapat dengan jelas merasakan ki spiritual dari ramuan kelas abadi menjadi lebih kuat. Ramuan kelas abadi memang kuat. Feng Wuchen tertawa kegirangan. Akan tetapi, saat penyatuan itu berhenti dan Feng Wuchen tengah bersuka cita, tiga ramuan kelas abadi itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang mengerikan dan mulai dengan liar menyerap kekuatan garis keturunan kaisar iblis dalam tubuh Feng Wuchen. Mereka tampaknya telah merasakan kemanisan itu, yang menyebabkan keinginan mereka meledak. Hmm, mereka benar-benar menyerap kekuatan garis keturunan kaisar iblis. Ramuan tingkat abadi memiliki tingkat spiritualitas tertentu. Tampaknya mereka sangat menyukai kekuatan garis keturunan kaisar iblis. Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening, dan matanya bersinar dengan sentuhan keganasan. Tuan Feng, berhati-hatilah. Teriak harimau Suan Ming. Ramuan kelas abadi menyerap energi Anda. Tidak sembarang orang bisa menyerap kekuatanku. Feng Wuchen mencibir. Ledakan. Dengan sebuah pikiran, leluhur hutan diaktifkan. Kekuatan yang sangat menakutkan dan mendominasi menekan kekuatan ramuan abadi di tempat. Segera, mereka benar-benar ditundukkan dan berhenti menyerap. Tidak hanya itu, berkat kekuatan leluhur hutan, semua bunga dan tanaman eksotis di segala penjuru pun mekar. Ratusan bunga saling berebut, memancarkan aura kehidupan yang kuat. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi itu menjadi semakin besar dan besar, seolah-olah memiliki jiwa. Melihat perubahan di segala arah, binatang abadi dari empat klan utama terkejut dan tidak percaya. Hanya tanaman obat kelas abadi, beraninya mereka mencoba menyerap energiku. Feng Wuchen berkata dengan bangga. Leluhur hutan mengendalikan semua kekuatan atribut kayu. Tentu saja, tanaman termasuk dalam atribut kayu. Bahkan tanaman herbal kelas abadi harus tunduk di hadapan leluhur hutan. Kekuatan macam apa ini? Kiyu Niu dan yang lainnya sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan yang meletus dari Feng Wuchen. Tingkat dominasi dan aura mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kekuatan yang sangat kuno, dan sangat mengerikan. Wanita berpakaian putih itu terkejut lagi, dan matanya yang indah menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia hanyalah seorang monster. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan tiga ramuan kelas abadi disimpan di cincin ilahinya. Karena tanaman herbal kelas abadi, teratai pelangi ini sangat berharga. Aku akan meninggalkan sebagian kekuatanku, dan berharap dapat ditingkatkan ke kelas abadi di masa mendatang. Feng Wuchen tersenyum tipis, dan seberkas kekuatan leluhur hutan disuntikkan ke dalam kolam teratai pelangi. Harimau Xuanming, bawalah aku ke wilayahmu untuk melihat ramuan abadi. Feng Wuchen menatap Harimau Xuanming dan tersenyum. Tuan Feng, silakan ikuti saya, kata Harimau Xuanming dengan hormat. Tetapi pada saat ini, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Feng Wuchen. Nama saya Ye King Yu, bisakah Anda memberi saya ramuan abadi? Aku sangat membutuhkan ramuan abadi. Wanita berpakaian putih itu bertanya langsung, dan matanya yang indah menatap Feng Wuchen. Ramuan kelas abadi juga sangat penting bagiku. Peri, sebaiknya kau pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis, dan dengan bijaksana menolaknya. Feng Wuchen tidak mengenal Ye King Yu, jadi mengapa dia harus memberinya ramuan kelas abadi? Ramuan bermutu abadi sangatlah langka dan merupakan harta yang tak ternilai harganya. Ye King Yu menggertakkan giginya, dan masih belum menyerah. Aku bisa memberimu banyak pil, harta karun alami, batu asas spiritual, teknik abadi yang kuat, dan sebagainya. Aku bahkan bisa membantumu menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Aku hanya butuh ramuan kelas abadi. Saya harap Anda dapat memberi saya satu. Melihat kengganan di mata wanita berpakaian putih itu, Feng Wuchen bertanya, Untuk apa kamu menginginkan ramuan kelas abadi? Untuk menerobos ke alam kaisar abadi kuno bintang 4. Kata Ye King Yu langsung. Mendengar ini, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu bukan seorang alkemis. Apakah kamu tahu sesuatu tentang ramuan kelas abadi? Tahukah Anda hasiat dari tanaman herbal imortal? Kamu tidak mengerti. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Ye King Yu menggelengkan kepalanya. Peri, kau adalah dewa abadi bintang 3. Meskipun kau bukan seorang alkemis, kau pasti tahu sesuatu tentang tanaman herbal kelas abadi. Energi tanaman herbal kelas abadi sangat mengerikan, dan kultifasimu tidak akan mampu menahannya. Kau sedang mencari kematian jika kau ingin menggunakan tanaman herbal kelas abadi untuk meningkatkan kultifasimu. Tidak bisakah seorang alkemis yang mulia abadi menekan ramuan kelas abadi? Ye King Yu bertanya dengan kaget. Ramuan kelas abadi lahir dari surga dan bumi. Ramuan itu sangat murni dan kuat. Ramuan itu tidak perlu dimurnikan menjadi pil. Jika Anda ingin menggunakannya untuk meningkatkan kultifasi Anda, bagaimana seorang alkemis yang mulia abadi kuno dapat membantu Anda? Tanya Feng Wu Chen. Ini, Ye King Yu terdiam. Peri, sebaiknya kau kembali dan menggunakan pil kelas Ancient Immortal Venerable untuk meningkatkan kultifasimu. Ramuan kelas immortal sangat langka, tetapi juga sangat berbahaya. Feng Wu Chen menasihati. Saya tidak peduli. Mata Ye King Yu yang indah bersinar dengan tekat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Bahkan jika aku mati, aku akan mencobanya. Selama kamu memberiku ramuan tingkat abadi, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, kecuali hal-hal antara pria dan wanita. Mengapa kau begitu terburu-buru untuk menerobos ke tingkat 4 bintang abadi kuno? Kamu bahkan rela mengambil risiko untuk menerobos. Dengan bakatmu dan bantuan pil tingkat Ancient Immortal Venerable, tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menerobos ke level 4 star Ancient Immortal Venerable. Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak ingin menikahi seseorang yang tidak kusukai. Selama aku bisa mengalahkannya, dia tidak akan bisa mengancamku. Ye King Yu menggertakkan giginya. Tiga ribu tiga. Begitu. Tapi aku masih belum bisa memberimu ramuan kelas abadi. Feng Wu Chen masih menolaknya. Mengapa kamu tidak mau membantuku? Ye King Yu bertanya dengan enggan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Sudah ku bilang kau tidak bisa menahan kekuatan ramuan kelas abadi. Aku tidak punya dendam padamu dan aku bahkan tidak mengenalmu. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku menyelamatkanmu karena aku tidak ingin melihat seorang gadis menderita. Setelah berbicara, Feng Wu Chen berbalik dan pergi. Apakah kamu begitu berdarah dingin dan tidak berperasaan? Ye King Yu menggertakkan giginya dan air mata mengalir di pipinya. Sudah takdir kita bertemu. Aku bisa membiarkan Qi Yu Niu membantumu, tetapi aku tidak akan memberimu ramuan itu. Dengan kekuatan Qi Yu Niu, dia seharusnya bisa menyelesaikan masalahmu. Itu bukan tindakan yang tidak berperasaan, kan? Kamu telah disegel selama beberapa tahun. Kembalilah jika keluargamu mengkhawatirkanmu. Feng Wu Chen berkata tanpa menoleh. Asalkan Tuan Feng yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Qi Yu Niu menjawab dengan hormat. Khawatir padaku. Ye King Yu berkata dengan sedih, mengapa mereka mengkhawatirkanku? Tak ada yang peduli padaku. Aku hanya pion bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Bidak. Feng Wu Chen berhenti karena terkejut. Dia menoleh ke arah Ye King Yu yang tampak sedih dan berkata, Dengan bakatmu, kamu sebenarnya adalah bidak catur. Bukankah kamu terlalu kuat? Karena aku seorang gadis dan tidak punya hak untuk mewarisi. Jadi bagaimana jika aku berbakat? Kata Ye King Yu dengan sedih. Feng Wu Chen berkata dengan tenang, begitu. Aku bersimpati padamu. Kalau begitu, apakah kamu bersedia memberiku ramuan kelas abadi? Ye King Yu menatap Feng Wu Chen dengan penuh harap. Aku hanya mengatakan bahwa aku bersimpati padamu. Aku tidak mengatakan bahwa aku akan memberimu ramuan itu. Tidakkah kau melihat kekuatan ramuan itu? Bahkan Kiyun Yu dan yang lainnya tidak bisa mengatasinya, apalagi kamu. Kalau kamu mau mati, kenapa kamu tidak tinggal di sini saja? Lagipula, tidak ada yang peduli padamu. Kamu hanya pion, jadi kenapa harus kembali? Hidup dan mati mereka tidak ada hubungannya denganmu. Terkadang, kamu perlu bersikap dingin. Feng Wu Chen berkata dengan tenang dan terbang menjauh. Wajah Ye King Yu dipenuhi kekecewaan saat dia melihat Feng Wu Chen pergi. Kesedihan mengalir seperti sungai. Di Istana Klan Harimau Sembilan Neraka. Semua anggota Klan Harimau Sembilan Neraka berlutut dengan hormat untuk menyambut Feng Wu Chen. Begitu tiba di wilayahnya, Feng Wu Chen merasakan aura kuat dari tanaman obat kelas abadi. Ia sangat gembira dan penuh harap. Aku sudah bisa merasakan aura ramuan kelas abadi. Meskipun tidak sekuat tiga lainnya, khasiat khusus ramuan ini tidak lebih lemah dari tiga lainnya. Feng Wu Chen tersenyum gembira dan segera melesat ke puncak pohon kuno. Ramuan kelas abadi dengan cahaya kemasan samar muncul di depan mata Feng Wu Chen. Tuan Feng, apa efek dari ramuan kelas abadi ini? Tanya Blut Piton penasaran. Feng Wu Chen tersenyum. Ini adalah bunga reinkarnasi fajar. Bunga ini memiliki efek penyembuhan yang sangat kuat. Jika dikonsumsi langsung, Anda dapat pulih seketika. Itu sangat langka dan tak ternilai harganya. Apa, pulih seketika? Qiyuniu dan Xuanming Tiger membelalakan mata mereka karena terkejut. Efek penyembuhan yang mengerikan seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum. Benar sekali. Karena ini adalah ramuan kelas abadi, setelah mengonsumsinya, kecepatan pemulihan tubuh akan meningkat. Itulah efek terkuatnya. Sayang sekali hanya ada satu. Tapi rasanya seperti memiliki dua kehidupan. Lagipula, itu adalah ramuan kelas abadi. Ramuan itu tidak dapat ditemukan dalam jumlah banyak. Aku tidak menginginkan tanaman ini. Tanaman ini tidak berguna bagiku. Jika kau menyimpannya di sini, kau bisa mendapatkan tanaman herbal kelas abadi yang kuat untuk dibudidayakan. Jika perlu, tanaman ini bahkan bisa menyelamatkan nyawa. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Melihat Qiyuniu dan yang lainnya, Feng Wu Chen bertanya, apakah ada ramuan kelas abadi lainnya di Fatamorgana Bayangan Surgawi? Tuan Feng, Fatamorgana Bayangan Surgawi sangat besar. Kami hanya mengolahnya di bagian terdalam. Kami tidak tahu apakah ada ramuan kelas abadi lainnya, kata Qiyuniu dengan hormat. Kirim orang-orangmu untuk mencari. Jika ada berita, beritahu aku, kata Feng Wu Chen ringan. Ya, Tuan Feng, Qiyuniu dan binatang abadi lainnya menjawab dengan hormat. Qiyuniu, Suan Ming Tiger, Suan Ming Tiger, Sky Speeder, segera kirim anggota klan kalian ke berbagai penjuru alam ilusi. Bantu aku menemukan berbagai macam tanaman obat, harta karun, dan bahan pemurnian, lanjut Feng Wu Chen. Ya, Tuan Feng, keempat pemimpin klan berkata dengan hormat dan segera memberi perintah. Suara mendesing. Pada saat ini, aura yang melonjak tiba-tiba datang. Itu adalah Dewa Emas Bintang Delapan. Bayangan guntur melintas. Hem, delapan bintang golden immortal. Bagaimana garis keturunan klan serigala langit bayangan petir menjadi begitu mengerikan. Bahkan lebih kuat dari kekuatan garis keturunan empat klan kita. Kata Qiyuniu kaget. Dia tidak dapat mempercayainya dan mengira dia hanya berhayal. Blue Python membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan berkata, penindasan garis keturunan. Bagaimana ini mungkin? Serigala liar, kamu punya nyali. Beraninya kau memasuki wilayah sembilan harimau neraka. Harimau Xuanming berteriak dengan marah dan hendak menyerang. Tunggu, Feng Wu Chen segera menghentikannya. Serigala liar, pemimpin klan serigala langit bayangan petir, memberi salam kepada leluhur. Seekor serigala langit bayangan petir berubah wujud menjadi manusia dan berlutut di hadapan Feng Wu Chen dengan penuh hormat. Bangun! Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, ketika aku datang ke sini, aku meminta klan serigala langit bayangan petir untuk mengirim binatang abadi untuk mencarikanku tanaman obat. Kekuatan garis keturunan klan serigala langit bayangan petir ditingkatkan olehku. Tuan Feng meningkatkan kekuatan garis keturunan. Qiyuniu dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar karena terkejut. Serigala liar mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Feng Wu Chen. Ia berkata dengan hormat, leluhur, ini adalah kumpulan pertama ramuan dan harta alam yang baru saja kami terima. Sangat bagus. Feng Wu Chen mengambil cincin penyimpanan itu dan berkata sambil tersenyum, biarkan mereka terus mencari. Aku akan tinggal di sini sebentar. Ia, kata serigala liar dengan hormat. Wus, wus. Feng Wu Chen menjentikan jarinya, dan empat sinar cahaya kemasan memasuki glabela empat pemimpin klan. Detik berikutnya, keempat pemimpin klan bergetar hebat. Kekuatan garis keturunan keempat pemimpin klan melonjak gila-gilaan dan tidak lebih lemah dari garis keturunan klan serigala langit bayangan petir. Setelah beberapa waktu, kultivasi empat pemimpin klan menembus satu bintang dalam sekejap. Qiyuniu langsung melangkah ke alam supremasi abadi kuno bintang sembilan, dan aura yang sangat mengerikan menyapu seperti tsunami. Pemimpin klan Qiyuniu benar-benar berhasil. Ye Qingyu menoleh dengan kaget. Selain itu, kekuatan garis keturunan dari empat pemimpin klan juga melonjak tajam, dan tingkat kultivasi mereka pun langsung naik dalam sekejap. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Aku telah meningkatkan kekuatan garis keturunan dari empat pemimpin klan. Mulai hari ini dan seterusnya, lima klan besar adalah milikku, Feng Wu Chen. Terima kasih, Tuan Feng. Qiyuniu dan keempat ketua klan berkata dengan gembira dan penuh hormat. 3004. Garis keturunanmu telah melampaui alam abadi kuno. Dengan bantuan garis keturunanmu, kultifasimu akan lebih cepat. Tidak akan lama lagi keempat rasmu akan melampaui berbagai kekuatan di alam abadi kuno. Aku tidak membantumu meningkatkan garis keturunanmu karena tiga ramuan abadi itu. Aku ingin kau pergi ke berbagai tempat di alam abadi selatan dan mendengarkan perintahku. Tinggalkan beberapa orang untuk mengurus ilusi itu. Feng Wu Chen berkata dengan lembut. Kata-katanya terdengar tenang, tetapi mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Iya, Tuan Feng. Kempat pemimpin itu berkata dengan hormat. Mampu mengikuti seseorang yang menakutkan seperti Feng Wu Chen merupakan suatu kehormatan besar bagi keempat ras. Kempat pemimpin itu tidak mau menolak dan tidak berani menolak. Baiklah, kembalilah dan biasakan diri dengan kekuatan garis keturunanmu. Aku akan pergi ke Istana Kaisar Iblis untuk berkultifasi. Feng Wu Chen tersenyum. Melihat kuanglang, Feng Wu Chen berkata, Jika kamu sudah memiliki cukup ramuan dan harta, berikan padaku. Aku butuh lebih dari yang dapat kamu bayangkan. Iya, leluhur, kata Kuanglang dengan hormat. Dengan pikirannya, Feng Wu Chen menggunakan teknik gerakannya dan menghilang. Kuanglang, karena Tuan Feng telah memberimu kekuatan garis keturunan, mulai sekarang, klan Serigala Langit Bayangan Petir dapat bergerak ke daerah terdalam. Qiyuniu menatap Kuanglang dan berkata, Pemimpin Qiyuniu, jumlah orang di klan Serigala Langit Bayangan Petir terlalu banyak. Tidaklah tepat untuk pindah ke daerah terdalam. Ditambah lagi, kita perlu menemukan banyak sekali tanaman obat dan harta karun untuk leluhur kita. Wilayah saat ini sudah tepat. Kuanglang menggelengkan kepalanya. Ketika Feng Wu Chen muncul lagi, dia sudah berada di istana di atas danau. Mengapa kamu belum pergi? Feng Wu Chen melirik Ye Qingyu yang tampak sedih dan tak berdaya. Ye Qingyu menatap Feng Wu Chen dan menggigit bibirnya. Dia bertanya, Apa yang kau inginkan agar aku bersedia memberiku ramuan abadi? Mendengar ini, Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, Aku sudah menjelaskannya kepadamu. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu. Aku sudah meminta Qiyuniu untuk membantumu. Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan berlutut di hadapanmu. Aku hanya menginginkan satu ramuan abadi. Kamu punya tiga ramuan abadi. Tolong berikan aku satu. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan, termasuk hal-hal antara pria dan wanita. Ye Qingyu turun dan berlutut. Maaf, Aku sudah punya istri dan seorang putri yang manis. Feng Wu Chen menolaknya dan berjalan masuk ke dalam istana. Aku tidak ingin siapapun membantuku. Aku hanya ingin mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku tidak ingin mereka memandang rendah diriku. Aku ingin mendapatkan persetujuan kakekku. Aku ingin mereka semua menyesal. Aku terburu-buru untuk menerobos menjadi dewa abadi kuno bintang 4, bukan untuk membuktikan bahwa aku memiliki kemampuan untuk mewarisi, tetapi untuk memberitahu mereka bahwa aku, seorang wanita, tidak kalah dengan seorang pria. Saya berhak mengendalikan hidup saya sendiri. Jangan jadi pion, teriak Ye Qingyu, Qiyunyu. Bakatnya memang luar biasa, tetapi ia masih saja hidup dalam penderitaan. Di mata orang lain, ia masih dianggap bahan tertawaan. Mendengar teriakan Ye Qingyu yang menyayat hati, Feng Wu Chen menghentikan langkahnya. Dia bisa mendengar rasa sakit dan kesulitan di hati Ye Qingyu. Feng Wu Chen tersentuh oleh kata-kata Ye Qingyu. Feng Wu Chen berbalik dan menatap Ye Qingyu. Istriku adalah Ling Xiao Xiao, sang dewi dari ras dewa raksasa. Aku akan membangun raksasa untukmu. Di masa depan, kau akan tunduk pada istriku. Apakah kau bersedia menjadi panglima tertinggi raksasa? Ye Qingyu tertegun. Dia menatap Feng Wu Chen dengan linglung. Jika aku bersedia, bisakah kau memberiku ramuan kelas abadi? Tanya Ye Qingyu. Tentu saja. Feng Wu Chen menjawab. Baiklah. Saya setuju. Ye Qingyu setuju tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen menganggup puas. Dia menjentikan jarinya, dan seberkas cahaya kemasan melesat keluar dan memasuki dahi Ye Qingyu. Tubuh Ye Qingyu bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Feng Wu Chen berkata, Ye Qingyu, kamu terutama mengolah kekuatan air. Aku akan memberimu kekuatan air tertinggi, teknik kultivasi, dan teknik abadi. Aku juga akan memberimu tubuh abadi. Begitu Feng Wu Chen menyelesaikan kalimatnya, kultivasi Ye Qingyu tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, dia mencapai alam supremasi abadi kuno bintang 6. 6. 6 bintang keabadian kuno yang agung. Mata Ye Qingyu membelalak. Hatinya bergejolak. Dia sangat terkejut. Dia telah menembus dua bintang dalam sekejap. Terlebih lagi, itu adalah alam supremasi abadi kuno. Siapa yang berani mempercayainya? Terlebih lagi, Feng Wu Chen hanyalah seorang dewa abadi kuno. Bagaimana dia bisa membantu dewa abadi kuno meningkatkan kultivasinya? Namun, yang lebih mengejutkan Ye Qingyu adalah kekuatan air yang tak terbayangkan, teknik kultivasi, dan teknik abadi di tubuhnya. Ye Qingyu belum pernah mendengar hal seperti itu. Sungguh mengejutkan. Ini, ini bukan mimpi, kan? Ye Qingyu lebih suka percaya bahwa dia sedang bermimpi daripada percaya bahwa ini nyata. Kau tidak sedang bermimpi. Inilah kekuatan yang telah kuberikan padamu. Ramuan abadi tidak ada apa-apanya, kata Feng Wu Chen. Kekuatan macam apa ini? Teknik kultivasi dan teknik abadi apa saja kah ini? Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ye Qingyu bertanya dengan kaget. Dadanya naik turun. Dia hampir mati lemas. Kekuatan air yang luar biasa. Teknik kultivasi dan teknik abadi melampaui keberadaan dunia abadi kuno. Dengan kultivasi Anda saat ini, Anda dapat dengan mudah mengalahkan supremasi abadi kuno bintang delapan. Kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Apa? Melampaui dunia abadi kuno? Mengalahkan supremasi abadi kuno bintang delapan dengan mudah. Ini? Ini tidak mungkin nyata, kan? Ye Qingyu terkejut lagi. Dia merasa bahwa Feng Wu Chen sedang membual. Itu benar. Feng Wu Chen benar-benar sedang membual. Fraksi raksasa membutuhkanmu untuk memperkuat diri. Aku akan memberimu waktu tiga tahun. Aku berharap dapat melihat keberadaan raksasa di pengadilan surgawi kuno. Bisakah kau melakukannya? Tanya Feng Wu Chen. Ye Qingyu menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Tuan. Panggil aku supremasi. Sekarang aku adalah supremasi jiwanaga. Feng Wu Chen berkata. Kemudian, dia mengeluarkan cincin ruang lima kali dan menyerahkannya kepada Ye Qingyu. Ini adalah cincin ruang lima kali. Setelah kamu mengolah teknik kultivasi dan teknik abadi, kamu akan cukup kuat untuk menangani masalahmu sendiri. Ya, supremasi. Tuanku, Ye Qingyu berkata dengan hormat. Dia masih sangat terkejut. Cincin ruang lima kali. Ye Qingyu belum pernah mendengar hal seperti itu. Kamu dari golongan mana? Faksi mana yang mengancamu? Tanya Feng Wu Chen. Saya dari kuil tertinggi pengadilan surgawi kuno. Orang yang mengancam kuil tertinggi adalah Tuan Muda Pengadilan Surgawi kuno. Ye Qingyu menjawab dengan hormat. Pelindung Tianhen, datanglah ke bagian terdalam zona ilusi untuk segera menemuiku. Feng Wu Chen menyampaikan pesan. Baik, Tuan. Pelindung Tianhen menjawab dengan hormat. Desir. Beberapa menit kemudian, Pelindung Tianhen muncul dan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Salam, Tuan Feng. Pelindung, Pelindung Tianhen, Ye Qingyu sangat terkejut hingga matanya terbelalak. Siapa yang tidak mengenal supremasi abadi kuno yang paling berkuasa di dunia abadi kuno? 3005. Pelindung Tianhen sebenarnya memanggilnya sebagai Tuan. Jantung Ye Qingyu bergetar sekali lagi, jantungnya berdebar kencang. Dia menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Feng Wu Chen memberinya kekuatan dan teknik kultivasi yang mengerikan. Dia bahkan memberinya tubuh yang tidak bisa mati dan cincin spasial lima kali lipat. Saat ini, bahkan Pelindung Tianhen harus dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan Feng. Apa sebenarnya identitas Feng Wu Chen? Ye Qingyu tidak dapat membayangkannya dan tidak berani membayangkannya. Singkatnya, itu mengerikan. Ye Qingyu memberi salam pada Pelindung Tianhen. Ye Qingyu yang terkejut segera membungkuh. Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Pelindung Tianhen, dia tetap harus bersikap hormat. Lord Ancient Immortal Referent merupakan seorang tokoh terkenal dan tidak banyak orang yang berani menyinggung perasaannya. Pelindung Tianhen, apakah kamu mengenalinya? Feng Wu Chen menatap Pelindung Tianhen dan bertanya. Pelindung Tianhen melirik Ye Qingyu dan berkata dengan hormat, Tuan Feng, dia adalah putri dari Kepala Aula Tertinggi Pengadilan Surgawi Kuno, Ye Qingyu. Dia adalah seorang jenius teratas dari Pengadilan Surgawi Kuno tetapi tidak dihargai. Siapa yang sekarang memimpin Pengadilan Surgawi Kuno? Feng Wu Chen bertanya dengan tenang. Pelindung Tianhen berkata dengan hormat, Tuan Feng, Pengadilan Surgawi Kuno berada di bawah kendali pendeta abadi kuno Chu Xi dari Pengadilan Surgawi Kuno. Chu Xi, Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya dan berkata, Minta dia untuk datang menemuiku. Ia, Pelindung Tianhen berkata dengan hormat dan segera menyampaikan pesan kepada Chu Xi. Ye Qingyu yang berada di samping benar-benar tertegun dan berubah menjadi sayuran. Chu Xi adalah pendeta abadi kuno terkuat di bawah Lord Pendeta Abadi Kuno. Kultifasinya berada di alam Pendeta Abadi Kuno Bintang 8. Di seluruh dunia abadi kuno, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Feng Wu Chen benar-benar berkata untuk meminta Chu Xi datang dan menemuinya. Identitas Feng Wu Chen bahkan lebih mengerikan daripada Chu Xi. Desir. Setelah Pelindung Tianhen menyampaikan pesan itu, Chu Xi segera menghampiri dan berkata dengan hormat, bawahan Chu Xi memberi hormat kepada Tuan Feng. Maafkan aku karena harus membuatmu datang. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan mengamati Chu Xi. Chu Xi mengenakan baju perang hitam. Dia tampak sangat tampan dan mendominasi. Chu Xi buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Tuan Feng terlalu serius. Merupakan kehormatan bagi bawahan ini untuk dapat membantu Tuan Feng. Keberadaan Feng Wu Chen diketahui oleh semua tokoh besar di bawah dewa kuno. Mereka tidak berani menyinggung Feng Wu Chen. Mendengar perkataan Chu Xi, Ye King Yu semakin terkejut. Keterkejutannya tak terlukiskan. Ye King Yu sekarang adalah bawahanku. Dia akan mengurus masalahnya sendiri. Namun, jika pengadilan surgawi menggunakan metode tercelah atau menindasnya dengan jumlah, aku harus merepotkanmu untuk membantu. Feng Wu Chen tersenyum tenang. Ya, Tuan Feng, kata Chu Xi dengan hormat. Baiklah, kalian kembali dulu, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Pelindung Tianhen dan Chu Xi membungku hormat dan segera pergi. Ye King Yu, kau tinggallah di sini dulu. Kembalilah setelah kau menguasai teknik dan teknik kultifasimu. Dengan Chu Xi di sekitarmu, kau dapat menyelesaikan masalah pribadimu tanpa khawatir. Jika ini pertarungan satu lawan satu, aku yakin tidak banyak orang yang bisa menandingimu. Feng Wu Chen menatap Ye King Yu dan berkata, Tuhan, siapakah sebenarnya engkau? Mengapa Chu Xi dan pelindung Tianhen memanggilmu dengan sebutan Tuhan? Ye King Yu tersadar dari keterkejutannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan siapa-siapa. Feng Wu Chen tersenyum dan berjalan memasuki istana. Bukan siapa-siapa. Ye King Yu sama sekali tidak mempercayainya. Namun, dia tidak melanjutkan masalah itu. Bagaimanapun, dia sekarang adalah bawahan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen memang bukan siapa-siapa. Yang mulia abadi kuno bintang enam. Semua ini bukan mimpi. Mereka semua nyata. Ye King Yu berpikir dalam hati. Matanya yang indah bersinar dengan keyakinan yang kuat. Setelah memasuki istana, hal pertama yang dilakukan Feng Wu Chen adalah memasuki cincin dewa. Saat dia memasuki cincin dewa, Feng Wu Chen dikejutkan oleh energi spiritual yang mengerikan dari ramuan kelas abadi. Betapa besarnya energi spiritual, energi spiritual benang sari abadi juga menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersama. Teru kegirangan. Feng Wu Chen, Dengan bantuan ramuan abadi dan benang sari abadi, kecepatan kultifasimu telah meningkat beberapa kali lipat. Klon roh primordial ini akan dapat membantumu menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang dua segera, kata Kaisar Seribu Ilusi dengan gembira. Feng Wu Chen menatap klon roh primordial itu dan tertawa gembira. Aku akan mampu menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang dua dalam tiga hari. Menggunakan klon untuk berkultifasi dengan cincin spasial lima kali, peningkatan kultifasinya memang mengejutkan. Salah satu Kaisar Agung tersenyum tipis. Senior, siapa kamu? Feng Wu Chen tertegun sejenak saat dia menatap Kaisar Agung yang tidak dikenalnya dan bertanya. Inilah Kaisar Agung yang tak tertandingi. Kaisar Seribu Ilusi memperkenalkan diri. Kaisar Agung yang tak tertandingi adalah Kaisar Agung ke-19 dari 10 arah ketika Feng Wu Chen menerobos ke alam dewa abadi kuno. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan dia memiliki sikap seperti seorang yang abadi. Salam, Kaisar Agung yang tak tertandingi. Feng Wu Chen buru-buru menangkupkan tinjunya. Kaisar Agung yang tak tertandingi tersenyum dan mengangguk. Ia berkata dengan gembira, pagoda reinkarnasi telah memilihmu dengan tepat. Feng Wu Chen, sudah saatnya aku dan Kaisar Seribu Ilusi pergi. Kaisar Agung yang tak tertandingi akan membimbingmu selanjutnya. Kaisar Agung Ziking tersenyum tipis. Feng Wu Chen, aku percaya padamu. Aku akan menunggumu di alam pangu. Kaisar Seribu Ilusi tersenyum gembira. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum. Huh, aku benar-benar tidak sanggup berpisah denganmu. Kaisar Seribu Ilusi tersenyum. Sosok kedua Kaisar Agung itu perlahan-lahan menjadi ilusi dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Feng Wu Chen sudah terbiasa dengan kepergian para Kaisar Agung satu demi satu. Desir. Pada saat ini, Kaisar Agung yang tak tertandingi menjentikkan jarinya. Sinar cahaya biru meledak dan langsung memasuki ruang di antara alis Feng Wu Chen. Sejumlah besar informasi mengalir keluar, menyebabkan kepala Feng Wu Chen hampir meledak. Inilah warisan Kaisar Agung yang tak tertandingi. Feng Wu Chen, warisanku cocok untukmu kembangkan. Meskipun teknik kultifasinya tidak sebagus Kaisar Yuan Shi, teknik kultifasinya masih sangat bermanfaat untukmu. Kaisar Agung yang tak tertandingi tersenyum tipis. Kitab suci Kaisar Agung yang tak tertandingi benar-benar dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Feng Wu Chen sangat terkejut. Tubuh fisik Feng Wu Chen sangat kuat. Kitab suci Kaisar Agung yang tak tertandingi dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Ini benar-benar dibuat khusus untuk Feng Wu Chen. Tubuh fisik Kaisar Agung yang tak tertandingi pasti juga sangat kuat. Feng Wu Chen berkata dengan gembira. Betapapun kuatnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan alam abadi milikmu. Kaisar Agung yang tak tertandingi menggelengkan kepalanya sedikit. Terima kasih banyak, Kaisar Agung yang tak tertandingi. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih kepadanya dengan gembira. Berkultifasilah dengan baik, kultifasimu akan segera mencapai titik puncak. Kaisar Agung ini tidak akan mengganggumu lagi. Kaisar Agung yang tak tertandingi tersenyum tipis lalu menghilang dalam sekejap. Kitab suci Kaisar Agung yang tak tertandingi dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Dikombinasikan dengan teknik kultifasi Kaisar Agung yang tak tertandingi, aku pasti dapat melepaskan kekuatan tubuh fisik secara ekstrim. Kata Feng Wu Chen dengan gembira. Guru, dengan kultifasi Anda saat ini dan kitab suci Kaisar Agung yang tak tertandingi, saya khawatir Anda dapat bertarung dengan Raja Abadi Kuno Bintang V. Suara gembira pedang Dewan Naga terdengar. Dalam pertarungan hidup dan mati, Master memiliki tubuh abadi. Seorang Raja Abadi Kuno Bintang V pasti akan mati. Mata Dewa itu terpancar. Aku menantikan kekuatan tempur guru setelah mengolah kitab suci Kaisar Agung yang tak tertandingi. Suara cincin tahunan terdengar. Kitab suci Kaisar Agung yang tak tertandingi sangat kuat. Aku harus mengolahnya sesegera mungkin. Aku akan memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga setelah itu. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk mengolah kitab suci Kaisar Agung yang tak tertandingi. Kitab suci Kaisar Agung yang tak tertandingi jelas merupakan keberadaan yang tak terukur bagi Feng Wu Chen. 3.006 Dengan bantuan warisan Kaisar yang tak tertandingi, Feng Wu Chen hanya menghabiskan waktu dua hari untuk berhasil mengolah kitab suci yang tak tertandingi. Kultifasi Feng Wu Chen juga dengan lancar menembus ke tingkat Dewa Abadi Kuno Bintang II. Itu lebih cepat dari yang diharapkan. Setelah berhasil mengolah kitab suci yang tak tertandingi, Feng Wu Chen tidak sabar untuk menemukan Kaisar yang tak tertandingi. Ia ingin menguji seberapa besar kitab suci yang tak tertandingi dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Kekuatan Dewa Abadi Kuno Bintang VI Kaisar yang tak tertandingi menatap Feng Wu Chen dengan heran. Dia tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Feng Wu Chen. Seorang penguasa Abadi Kuno Bintang II melawan penguasa Abadi Kuno Bintang VI. Kaisar yang tak tertandingi bertanya, Feng Wu Chen, apakah kekuatan tempurmu benar-benar bisa melampaui empat bintang? Berdengung. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Seketika, auranya tiba-tiba berubah. Kekuatan leluhur purba dan alam abadi meletus pada saat yang sama. Pedang Dewa Naga, baju perang dano kaca, dan mata dewa diaktifkan. Energi yang kuat dan sombong menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Kekuatan tempur Feng Wu Chen langsung melonjak dari Dewa Abadi Kuno Bintang II menjadi Dewa Abadi Kuno Bintang V. Itu adalah peningkatan tiga bintang. Oh, itu bisa meningkatkan kekuatan tempurmu hingga berkali-kali lipat. Kaisar yang tak tertandingi itu terkejut. Wajah tuannya sedikit kaku. He he, kaisar yang tak tertandingi, ini bukanlah kekuatan tempur puncakku. Feng Wu Chen tersenyum bangga. Kaisar yang tak tertandingi tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, Ya, memang tidak buruk. Mampu meningkatkan kekuatan tempurmu hingga tiga bintang dalam sekejap. Bahkan di antara para jenius alam pangu, tidak banyak yang bisa melakukannya. Kaisar yang tak tertandingi dapat melihat bahwa kekuatan tempur Feng Wu Chen belum mencapai puncaknya. Bagaimanapun, kekuatan alam abadi hanya dapat benar-benar dilepaskan dalam pertempuran. Kitab suci yang tak tertandingi. Feng Wu Chen berteriak dan menggunakan kitab suci yang tak tertandingi. Berdengung. Pada saat berikutnya, ruang di cincin ilahi bergetar lebih hebat lagi. Kekuatan Feng Wu Chen melonjak lagi. Auranya menjadi lebih kuat dan kuat, hampir mencekik. Itu memberi orang perasaan tak terkalahkan. Sebagai seorang dewa abadi kuno bintang dua, ia mampu melepaskan kekuatan pertempuran yang melampaui dewa abadi kuno bintang lima. Energi ini sangat tirani. Bocah ini benar-benar tidak sederhana. Kecakapan tempurnya telah mencapai ranah dewa abadi kuno bintang enam. Hanya ketika aku menggunakan kitab suci tertinggiku padanya, aku akan mampu menampilkan sisi terkuatku. Kaisar Agung terkejut. Monster seperti itu belum pernah muncul bahkan di zaman kuno alam pangu. Kaisar Agung, Anda harus bersiap. Saya akan menyerang dengan sekuat tenaga. Feng Wu Chen perlahan mengangkat kepalanya, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Mari, biarkan Kaisar Agung ini melihat kekuatan tempurmu. Kaisar tertinggi tersenyum tipis. Dia juga menantikannya. Dia juga mengendalikan kekuatannya hingga setara dengan dewa abadi kuno bintang enam. Ledakan. Feng Wu Chen tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan suara keras, tubuhnya seperti dilengkapi dengan peluncur dan langsung melesat keluar. Kecepatannya sangat cepat, dan momentumnya sangat dahsyat. Serangannya sangat ganas dan mendominasi. Telapak kekacauan tertinggi. Feng Wu Chen tiba dalam sekejap. Dengan suara gemuruh yang keras, dia mengumpulkan energi tirani di telapak tangannya dan meledakkannya. Pada saat itu, kekuatan Feng Wu Chen meningkat pesat, dan serangannya menjadi lebih ganas dan sombong. Telapak kekacauan tertinggi. Kaisar tertinggi juga meraung dan menangkis serangan itu dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap, kedua telapak tangan itu bertabrakan. Dengan suara keras, kekuatan tabrakan yang mengerikan itu menyapu dengan ganas, dan ruang di cincin ilahi bergetar hebat. Pada saat ini, wajah kaisar tertinggi berubah drastis, dan tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter jauhnya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Sungguh kekuasaan yang tirani. Dengan tingkat kekuatan tempur yang sama dan teknik telapak tangan yang sama, kaisar agung ini tidak akan bisa mengalahkan bocah ini. Perbedaan kekuatannya sangat besar, dan dia bahkan dapat memahami esensi kitab suci tertinggi dalam waktu yang singkat. Kaisar tertinggi sangat terkejut. Jika dia tidak menyerang secara pribadi, dia tidak akan mempercayainya. Ini, ini tidak mungkin, kan? Telapak kekacauan tertinggi memiliki kekuatan yang mengerikan. Melihat kaisar tertinggi terlempar dengan satu pukulan, Feng Wuchen sendiri tercengang. Mungkinkah kaisar tertinggi berpura-pura terlempar? Apakah kekuatan serangan telapak tangan ini begitu mengerikan? Bahkan jika dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Feng Wuchen tetap tidak dapat mempercayainya. Guru, bukankah kitab suci tertinggi terlalu kuat? Seberapa besar peningkatan kekuatan fisikmu? Suara terkejut terdengar dari pedang naga ilahi. Sungguh, kekuatannya tak terlukiskan. Mata Dewa pun berkata dengan kaget. Serangan telapak tangan Feng Wuchen memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Selain kitab suci tertinggi dan teknik telapak tangan, kemampuan mata Dewa untuk langsung meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat juga sangat penting. Feng Wuchen menatap telapak tangannya dengan kaget, dan berkata, meskipun teknik telapak tangan itu tidak sebaik milik kaisar Yuan Shi, namun jika dipadukan dengan tubuh fisikku yang kuat, kekuatan yang dapat dilepaskannya sama sekali tidak kalah dengan teknik milik kaisar Yuan Shi. Bagi Feng Wuchen, kitab harta karun tertinggi dan mantra-mantra yang ada di dalamnya pasti akan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Feng Wuchen, kau benar-benar tidak sederhana. Bahkan seorang Raja Abadi Kuno Bintang Enam tidak dapat menahan kekuatan telapak tanganmu. Kaisar tertinggi melintas, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Kombinasi kitab suci tertinggi dan teknik telapak tangan kaisar tertinggi dapat melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Dengan dukungan mata dewa dan artefak abadi kuno, kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, hatinya sangat gembira. Di masa lalu, kekuatan tempur Feng Wuchen hampir tidak bisa melampaui Bintang 4. Namun sekarang setelah ia mengembangkan kitab suci tertinggi, kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. N. Bagus sekali. Kaisar tertinggi tersenyum puas, pagoda reinkarnasi memilihmu karena suatu alasan. Feng Wuchen, bahkan di alam pangu, tidak banyak orang jenius sepertimu. Hal yang paling menakutkan adalah pemahamanmu. Bukankah kaisar tertinggi melebih-lebihkan? Feng Wuchen sedikit malu. Kaisar agung ini tidak melebih-lebihkan. Kaisar agung menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kaisar agung ini tidak akan mengganggumu lagi. Berkultifasilah dengan baik. Baiklah. Feng Wuchen mengangguk. Selanjutnya, dia berencana untuk memurnikan manik-manik dan ramuan surgawi yang menentang surga. Kumpulan pertama harta surgawi yang dikirim kuang lang dapat digunakan untuk memurnikan manik-manik dewa yang menentang surga. Ketika kultifasiku berhasil mencapai alam kaisar abadi kuno bintang 5, aku akan menggunakan reinkarnasi yang menentang surga untuk meningkatkan kultifasiku. Pada saat itu, aku mungkin bisa langsung menerobos ke alam kaisar abadi kuno. Feng Wuchen berpikir dalam hatinya, merasa sedikit bangga. Di pagoda reinkarnasi. Kaisar Agung ini benar-benar didorong mundur oleh telapak tangan seorang junior. Ini terlalu memalukan. Ini sungguh memalukan. Kaisar Agung ini bahkan tidak bisa mengalahkan seorang junior. Feng Wuchen, bocah ini, terlalu abnormal. Kita memiliki kecakapan bertarung dan mantra yang sama, tetapi dia berhasil menembus kekuatanku dengan paksa. Itu buku dan mantra kesayanganku. Aku merasa pemahamannya tentang itu lebih dalam dariku. Aku kehilangan seluruh mukaku. Kata kaisar tertinggi dengan panik. Untungnya, tidak ada yang melihatnya. Kalau tidak, kaisar Agung ini tidak akan berani melihat siapapun. Pagoda reinkarnasi benar-benar memilih orang yang tidak normal. Dia bisa melemparkan kaisar Agung ini terbang dengan satu telapak tangan. Pasti tidak ada yang kedua di alam pangu. Semakin kaisar tertinggi memikirkannya, semakin malu perasaannya. 3007. Suara mendesing. Beberapa hari kemudian, sosok Feng Wuchen muncul dari Aula Utama. Kis spiritual dari ramuan abadi benar-benar kuat. Setelah berkultivasi selama beberapa hari, basis kultivasiku telah meningkat pesat. Aku tidak jauh dari menjadi dewa abadi kuno bintang tiga. Longyuan spiritku seharusnya dapat menerobos setelah berkultivasi selama beberapa hari lagi. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Suara mendesing. Begitu Feng Wuchen muncul, seekor binatang abadi besar melesat keluar. Itu adalah pemimpin suku Serigala Langit Bayangan Petir, Serigala Gila. Leluhur, kami telah menemukan banyak harta karun dan ramuan alam. Ada juga banyak bahan pemurnian yang cocok untuk dewa abadi kuno, dewa abadi kuno, dewa Mas Daluo, dan kaisar abadi kuno. Semuanya telah dikategorikan. Matt Wolf dengan hormat menyerahkan cincin penyimpanan kepada Feng Wuchen. Dengan lima ras utama dan sejumlah besar binatang abadi yang pindah, jumlah tumbuhan dan harta alam yang mereka temukan dalam beberapa hari benar-benar mengerikan. Feng Wuchen memeriksanya dan sangat senang. Jumlahnya di luar imajinasi Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum puas. Bagus sekali. Leluhur, peri Ye King Yu sudah pergi. Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak akan mengecewakanmu. Dia juga berterima kasih atas bantuanmu, kata Matt Wolf dengan hormat. Feng Wuchen menganggup pelan dan tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Kembalilah dan berkultivasi. Serigala Langit Bayangan Petir memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi kekuatannya masih terlalu lemah. Cepat perkuat kekuatan Serigala Langit Bayangan Petir. Ya, leluhur, Matt Wolf berkata dengan hormat. Kemudian, sosoknya yang besar berubah menjadi bayangan petir dan menghilang. Dengan bantuan binatang abadi di alam ilusi, ini sangat cepat. Kali ini, cukup untuk memurnikan lebih dari 100 pil. Meskipun masih jauh dari cukup, tidak perlu terburu-buru. Alam ilusi bayangan abadi begitu besar, dan ada banyak harta alam dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Feng Wuchen tersenyum senang. Selama ada cukup harta alam, kekuatan jiwa naga akan meningkat pesat. Alam ilusi bayangan abadi tidak diragukan lagi telah membantu Feng Wuchen memecahkan masalah ini. Feng Wuchen dengan hati-hati memeriksa harta karun alam di dalam cincin penyimpanan dan bergumam pada dirinya sendiri, harta karun alam yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Menemukannya, Feng Wuchen sangat gembira. Sebuah kristal hitam muncul di tangannya. Kristal itu berisi kekuatan jiwa yang kuat dan murni. Jiwa dari jiwa. Feng Wuchen tertawa gembira. Dengan esensi jiwa, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menerobos ke alam dewa abadi kuno. Meskipun itu hanya harta karun tingkat rendah, energi jiwa yang dikandungnya sama sekali tidak lemah. Itu sempurna untuk kultivasi sepuluh raja abadi kuno. Jika kita memurnikannya menjadi kristal jiwa, kita akan dapat langsung meningkatkan energi jiwa kita dalam jumlah besar. Selain esensi jiwa, ada harta karun yang lebih kuat di dalam cincin penyimpanan. Itu juga berisi esensi jiwa, tetapi esensi jiwa jauh lebih murni. Namun, harta karun alam yang kuat seperti itu terlalu langka. Hanya ada selusin di cincin penyimpanannya. Hanya ada 16 Dark Soul Amethyst. Kemungkinan besar, bahkan kaisar abadi kuno tidak memiliki harta karun seperti itu. Semoga kita bisa menemukan lebih banyak lagi. Feng Wuchen merenung. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen memobilisasi kekuatan jiwanya dan leluhur api miriat secara bersamaan. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar pecahan jiwa dan mulai memurnikannya menjadi kristal jiwa. 1, 2, 3, 37 Setelah menghabiskan semua pecahan jiwanya, dia hanya berhasil memurnikan 37 kristal jiwa. Meskipun jumlahnya sedikit, itu sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke alam dewa abadi kuno. 37 kristal jiwa Sebelum meninggalkan alam ilusi, aku harus bisa menerobos ke alam dewa abadi kuno. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, ia meletakkan kristal jiwa ke dalam cincin ilahinya agar klonnya dapat menyerapnya. Jika Feng Wuchen berhasil menembus alam dewa abadi kuno, itu berarti Feng Wuchen akan mampu memurnikan mutiara dewa yang menentang surga dari alam kaisar abadi kuno. Pada saat itu, jiwa naga akan lebih cepat lagi. Alam ilusi terlalu jauh dari kota Firewin. Kita perlu menyiapkan susunan teleportasi agar Matt Wolf dapat lebih mudah mengirimkan harta karun dan bahan obat ke sana. Feng Wuchen bergumam. Feng Wuchen segera mulai menyiapkan susunan teleportasi. Menyiapkan susunan teleportasi semudah membalikkan tangan untuk Feng Wuchen. Jika saatnya tiba, saya hanya perlu menyiapkan susunan teleportasi di restoran Windy dan menghubungkannya. Feng Wuchen tersenyum. Itu hanya susunan teleportasi. Itu akan selesai dalam beberapa detik. Alam ilusi dan harta karun kuil sinra sudah cukup untuk memperkuat jiwa naga. Feng Wuchen tersenyum senang. Kemudian, ia melesat ke gunung abadi dan duduk untuk berkultivasi. Di luar alam ilusi. Apa yang terjadi di alam ilusi? Mengapa ada begitu banyak binatang abadi alam kaisar abadi kuno di wilayah luar? Pada awalnya, para binatang abadi melarikan diri lebih dalam ke alam ilusi. Namun sekarang, sejumlah besar binatang abadi tengah bergerak. Ada lebih banyak binatang abadi daripada sebelumnya. Sesuatu pasti telah terjadi. Klan Sirius Bayangan Petir dan empat klan utama di alam ilusi sedang bergerak. Sebelumnya, mereka tidak peduli dengan hal ini. Apa yang terjadi? Di luar alam ilusi, sejumlah besar kultifator berkumpul. Kaisar abadi kuno, Dewa Mas Sempurna, dan bahkan kaisar abadi kuno tidak berani memasuki alam ilusi. Semakin mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, semakin takut mereka. Sudah beberapa hari, tidak ada yang kembali. Apakah benar-benar sulit untuk membunuh seorang dewa abadi? Sesuatu yang aneh tengah terjadi di alam ilusi. Sudah beberapa hari ini seperti ini. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Dan ada lebih banyak binatang abadi daripada sebelumnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada mereka? Tidak ada yang berani masuk sekarang. Selalu ada pergerakan besar di alam ilusi. Sekarang, binatang buas abadi dengan kekuatan mengerikan sering muncul di wilayah luar. Panglima Siangcuan dan beberapa bawahannya telah menunggu selama beberapa hari, tetapi mereka masih belum melihat murid-murid Aula Dewa Api Merah keluar. Komandan Siangcuan, para pengikut Aula Dewa Api Merah tidak pernah keluar setelah masuk. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di alam ilusi. Ada banyak binatang abadi yang kuat di wilayah luar. Saya khawatir Feng Wuchen dan para pengikut Aula Dewa Api Merah sudah mati. Seseorang melaporkan dengan hormat. Mereka tidak keluar selama beberapa hari. Sepertinya mereka mati di alam ilusi. Kembalilah. Aku akan segera melapor kepada Tuan Muda. Komandan Siangcuan menyampaikan suaranya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Kultivasi Feng Wuchen telah berhasil menembus alam dewa abadi kuno bintang 3. Dia tidak jauh lagi dari menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang 4. Dengan bantuan kristal jiwa, alam alkemis Feng Wuchen akan menerobos ke alam dewa abadi kuno. Kecepatan kultivasinya yang mencengangkan adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak jenius lainnya. Sejumlah besar ramuan dan harta karun alam dikirim ke Feng Wuchen. Feng Wuchen dengan gila-gilaan memurnikan pil dan mutiara yang menantang surga. Ada pil yang tak terhitung jumlahnya dan ratusan mutiara yang menantang surga. Dia hampir menghabiskan sejumlah besar harta alam. Hasil panennya lumayan. Pasti ada cukup banyak pil dan mutiara yang menantang surga. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan jiwa naga beberapa kali lipat. Feng Wuchen tersenyum senang. Feng Wuchen melayang turun dari gunung abadi. Ia menatap Kiyuniu dan yang lainnya dan tersenyum. Sampaikan perintahku. Semua kaisar abadi kuno dari empat ras ke atas akan mengikutiku ke dunia jiwa abadi di wilayah abadi selatan. 3008. Di bagian terdalam alam ilusi bayangan surgawi. Desir, desir, desir. Swiss. Setelah Kiyuniu dan para leluhur lainnya memberi perintah, kaisar abadi kuno dan di atas dari keempat ras muncul satu demi satu. Gelombang aura yang mengerikan menyapu seperti tsunami. Aura mengerikan itu membuat para kultifator di luar alam ilusi bayangan surgawi ketakutan. Aura yang mengerikan. Aura ini datang dari bagian terdalam dari alam ilusi. Binatang abadi dari alam berdaulat abadi kuno. Aura empat ras. Sudah setengah bulan. Apa yang terjadi di alam ilusi? Apakah kita akan memasuki alam ilusi atau tidak? Apa yang sedang terjadi? Banyak kultifator yang cemas dan takut. Mereka telah menunggu selama setengah bulan dan masih belum berani masuk. Mereka telah membuang-buang waktu setengah bulan. Di bagian terdalam dari alam ilusi. Tuan Feng, para kaisar abadi kuno dari keempat ras telah berkumpul. Kiyuniu menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata. Salam, Tuan Feng. Ucap kaisar abadi kuno dari keempat ras dengan penuh hormat. Suara mereka yang keras dan jelas menembus awan. Jumlah kaisar abadi kuno dari keempat ras berjumlah puluhan ribu. Ini jelas merupakan eksistensi yang mengerikan. Bahkan Feng Wuchen terkejut dengan banyaknya orang. Ada puluhan penguasa abadi kuno dan ratusan kaisar abadi kuno. Tidak perlu membicarakan dewa emas tertinggi dan kaisar abadi kuno. Sebenarnya ada begitu banyak orang. Kekuatan keempat ras itu sebenarnya sangat mengerikan. Feng Wuchen terkejut. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang. Ada lusinan penguasa abadi kuno. Bukankah ini terlalu mengerikan? Kata pedang dewa naga dengan kaget. Nian Lun berkata dengan kaget. Tuan, dengan bantuan keempat ras, Tuan pasti bisa mendominasi domain abadi kuno. Tuan, ada begitu banyak ahli. Mengapa kita tidak menyebarkan mereka keempat domain abadi yang agung? Mata dewa berkata dengan hormat. Kekuatan keempat ras di alam ilusi itu memang mengerikan. Tuan Feng, banyak orang kita baru saja dipanggil kembali. Mereka berada di luar sepanjang tahun dan beberapa berkultivasi dalam pengasingan. Kiyu Niu menjelaskan. Jadi begitulah adanya. Aku hanya bertanya-tanya mengapa ada begitu banyak anggota klan. Feng Wuchen menahan keterkejutan di hatinya. Ular piton darah berkata dengan hormat, Tuan Feng, meskipun alam ilusi bayangan abadi sangat besar, tidak seorang pun dapat berkultivasi di sini sepanjang waktu. Selama anggota empat klan dan binatang abadi lainnya dapat berubah menjadi bentuk manusia, kita sering dapat pergi ke berbagai tempat di alam abadi kuno. Kiyu Niu kemudian berkata dengan hormat, Kakak Feng, mereka berempat adalah tuan muda dari empat ras. Mereka sangat berbakat dan memiliki kultivasi yang tinggi. Jika Tuan Feng menyukai mereka, mereka dapat mengikuti Tuan Feng kapan saja dan menangani masalah apapun untuk Tuan Feng. Bakatnya memang tidak buruk. Feng Wuchen tertawa pelan, jika mereka tidak keberatan, mereka dapat bergabung dengan jiwa nagaku. Apakah Anda keberatan? Tidak, terima kasih, Tuan Feng. Kempat Tuan muda itu berkata dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan memerintahkan, Empat ras utama, dengarkan. Pergilah ke wilayah timur, barat, selatan, dan selatan alam abadi kuno. Segera berangkat. Ya, Kiyu Niu dan tiga pemimpin klan lainnya berkata dengan hormat dan kemudian memberi perintah. Anggota klan dari empat ras utama terbang ke alam abadi kuno secara berkelompok. Puluhan ribu ahli dari empat ras utama pergi ke alam abadi kuno. Dengan bantuan mereka, tidak peduli apakah itu Feng Wuchen atau jiwa naga, bahayanya akan berkurang seminimal mungkin. Pertumbuhan jiwa naga pasti akan menyebabkan konflik dengan banyak kekuatan besar di alam abadi kuno. Keberadaan empat ras utama sudah cukup untuk menekan banyak kekuatan besar di alam abadi kuno. Dengan bantuan empat ras utama, jiwa naga juga akan dapat tumbuh dengan lancar. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Empat pemimpin klan, kalian juga harus bergerak. Cari tempat yang cocok untuk anggota klan kalian untuk berkultivasi. Aku akan pergi ke wilayah Lightning Shadow Sky Wolf nanti. Aku akan menyusul kalian secepatnya. Jangan terbang terlalu cepat. Feng Wuchen berkata dengan acu tak acu dan kemudian terbang menuju wilayah Lightning Shadow Sky Wolf. Iya, Tuan Feng, Kiyuniu dan tiga orang lainnya berkata dengan hormat dan sosok mereka menghilang satu demi satu. Sekitar satu jam kemudian, Feng Wuchen tiba di wilayah klan Lightning Shadow Sky Wolf. Salam, leluhur. Saat Feng Wuchen tiba, Serigala Liar dan anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir lainnya berlutut hormat untuk menyambutnya. Bangunlah, Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, leluhur. Para anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan hormat. Leluhur, mengapa kamu datang ke wilayah kami? Leluhur, silakan undang aku masuk. Serigala Liar merasa tersanjung dan segera maju untuk menyambutnya. Tidak perlu. Aku akan meninggalkan alam ilusi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Sebelum aku pergi, aku di sini untuk memberitahumu bahwa aku memiliki formasi teleportasi di bagian terdalam alam ilusi. Setelah diaktifkan, kamu dapat mengirim ramuan obat dan harta alam kepadaku melalui formasi teleportasi. Selain itu, bantu aku menemukan esensi jiwa dan kristal ungu jiwa gelap. Semakin banyak, semakin baik. Ya, leluhur, kata Serigala Liar dengan hormat. Desir. Feng Wuchen menjentikan jarinya. Sinar cahaya kemasan meledak dan langsung masuk di antara alis wild wolf. Ini adalah teknik kultivasi atribut petir dan seni sihir yang kuat. Ini sangat cocok untuk klan Serigala Langit Bayangan Petir milikmu. Kamu dapat meneruskannya ke anggota klan manapun. Kembangkan dengan baik. Kamu belum benar-benar menguasai garis keturunan yang kuat. Ketika klan Serigala menjadi kuat, itu akan sangat menakutkan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih, leluhur. Terima kasih, leluhur. Serigala Liar dan para pemimpin klan dari klan Serigala Langit Bayangan Petir berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan gembira. Ini adalah perawatan ekstra dari Feng Wuchen. Pemimpin klan Serigala Liar, pilih 500 anggota klan untukku. Selama periode ini, biarkan mereka mengolah teknik kultivasi dan seni sihir sesegera mungkin. Ketika formasi teleportasi diaktifkan, biarkan mereka menemukanku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Ya, leluhur, kata Serigala Liar dengan hormat. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah berkata demikian, sosok Feng Wuchen menghilang. Pada saat yang sama. Hei apa yang terjadi? Aura dari Yang Mulia Surgawi Kuno dan Aura Kaisar Langit Kuno. Ada begitu banyak aura mengerikan yang keluar dari kedalaman alam ilusi. Ini adalah aura dari empat klan besar. Puluhan ribu anggota klan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu banyak anggota klan yang mengerikan tiba-tiba muncul? Siapa yang memprovokasi empat klan besar? Apakah mereka akan memulai perang? Sekelompok demi sekelompok ahli yang menakutkan muncul dari kedalaman alam ilusi. Banyak kultifator manusia di luar ketakutan. Mereka yang malu-malu langsung jatuh ke tanah. Set. Berdengung-berdengung. Kemana pun anggota klan dari empat klan besar lewat, binatang abadi di alam ilusi berlutut ketakutan. Ledakan sonic yang kuat mengguncang ruang. Para tetua dari delapan banteng surgawi yang sunyi telah keluar. Sang penatua piton yang haus darah dan pang lima agung. Tetua harimau netherward ke sembilan dan yang mulia pelindung. Penatua laba-laba iblis mengamuk. Tuan muda dari empat klan besar juga telah keluar. Lihat, ini adalah empat pemimpin klan hebat. Ya Tuhan, empat pemimpin klan besar telah keluar. Yang mulia surgawi kuno bintang sembilan. Sejumlah besar kultifator manusia di luar alam ilusi ketakutan. Wajah mereka pucat dan tak berdarah. Mereka semua membatu di tempat. Setelah anggota klan empat klan besar terbang keluar dari alam ilusi, mereka terbang menuju alam surgawi kuno dengan kecepatan penuh. Tiga ribu sembilan. Aduh. Tepat saat para kultifator manusia itu terkejut, cahaya kemasan yang cemerlang meledak dari ilusi itu. Cahaya itu secepat kilat dan memiliki aura yang mengejutkan. Kilatan petir kemasan menyambar dan menghilang di cakrawala bersama para ahli dari keempat ras. Kecepatan yang mengerikan. Saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Aku juga tidak bisa melihat kedalaman kultifasinya. Teknik gerakan apa itu? Dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Dia menghilang dalam sekejap. Siapa orang itu? Untuk berpikir bahwa dia bisa keluar dari ilusi hidup-hidup. Melihat cahaya kemasan yang melintas, banyak pembudidaya berseru satu demi satu. Sayangnya karena kecepatannya yang begitu mengerikan, tidak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas. Fata Morgana bayangan surgawi akhirnya tenang. Siapa lagi yang bisa menjadi cahaya kemasan itu jika bukan Feng Wuchen? Setelah menerobos ke alam dewa abadi kuno bintang tiga, kecepatan Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan dengan teknik seribu ilusi. Teknik seribu ilusi bersifat mistis dan mengerikan. Bahkan lebih kuat daripada teleportasi. Dengan kecepatan Feng Wuchen saat ini, dia hanya membutuhkan beberapa hari untuk kembali ke kota Firewin di domen abadi kuno. Kiyu Niu, delapan sapi surgawi yang sunyi akan tetap berada di wilayah abadi selatan. Laba-laba iblis berserk akan pergi ke wilayah abadi utara. Harimau netherworld sembilan akan pergi ke wilayah abadi timur. Ular piton hausdara akan pergi ke wilayah abadi barat. Dengarkan perintahku setiap saat. Setelah melangkah ke wilayah abadi kuno, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, Tuan Feng, Kiyu Niu dan tiga kepala klan lainnya menjawab dengan hormat. Ketiga kepala klan segera memimpin anggota klan mereka ke wilayah abadi timur, barat, dan barat. Puluhan ribu ahli dari empat ras alam ilusi dikerahkan. Aura yang mengerikan telah membuat banyak kekuatan besar dan kecil khawatir, menyebabkan semua orang merasa tidak nyaman. Empat ras dari alam ilusi telah memasuki domain abadi kuno. Apa yang mereka coba lakukan? Kekuatan manakah yang telah menyinggung keempat ras? Kalau tidak, mengapa para ahli dari keempat ras melangkah ke domain abadi kuno? Bahkan keempat kepala klan ada di sini. Keempat ras tersebut masing-masing menuju ke wilayah abadi timur, barat, selatan, dan selatan. Empat ras telah memasuki domain abadi kuno. Apakah pelindung Tianhen tidak akan melakukan apapun? Banyak kekuatan besar di Ancient Immortal domain terkejut. Mereka khawatir dan bingung. Mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki. Mereka yang tidak mengetahui situasinya akan mengira bahwa keempat ras akan memulai pembantaian. Istana Abadi Kuno Melapor kepada pelindung Tianhen, kami baru saja menerima berita bahwa puluhan ribu ahli dari empat ras utama telah memasuki alam abadi kuno, masing-masing menuju alam abadi timur, barat, selatan, dan selatan. Tujuan mereka masih belum jelas. Seseorang melaporkan dengan hormat. Jangan khawatir, pergi saja, kata Tianheng dengan tenang. Bawahan itu ragu sejenak. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani. Akhirnya, dia meninggalkan Ola. Bagaimana mereka bisa mengabaikan masalah serius seperti itu? Jika keempat klan utama melakukan pembunuhan besar-besaran, selain dari para Ancient Immortal Venerable, tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikan mereka. Jika dia tidak melakukan sesuatu sekarang, akan terlambat untuk menghentikannya ketika sesuatu yang besar benar-benar terjadi. Setelah bawahan itu meninggalkan Ola, pemimpin besar muncul dan bertanya dengan hormat, Pelindung Tianhen, apakah kita benar-benar tidak perlu peduli dengan mereka? Pelindung Tianhen menggelengkan kepalanya, saya tidak berani ikut campur. Kau tidak berani ikut campur. Sebagian besar dari mereka tercengang dan tidak mengerti apa maksud Tianheng. Mereka adalah orang-orang Tuan Feng. Jika kalian ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Aku tidak punya nyali. Tianheng mengangkat bahu. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Sang pemimpin besar begitu ketakutan hingga tubuhnya menggigil dan dia langsung menghilang. Apa yang sedang coba dilakukan Feng Wuchen? Dia benar-benar menarik keluar para ahli dari empat klan utama. Apakah dia ingin mendominasi domain abadi kuno? Dengan identitas Feng Wuchen, mendominasi domain abadi kuno dan bahkan dunia abadi kuno hanyalah satu kalimat darinya. Mengapa perlu menarik empat klan utama? Pelindung Tianhen bingung. Lupakan saja, aku harus fokus pada teknik kultifasiku saja. Pelindung Tianhen berpikir dalam hati. Dia tidak berani ikut campur dalam urusan Feng Wuchen. Meskipun pelindung Tianhen bingung, dia tidak bertanya dan tidak ikut campur. Bahkan jika Feng Wuchen membalikkan domain abadi kuno, pelindung Tianhen tidak akan peduli. Ketika Feng Wuchen kembali ke dunia jiwa abadi, sudah lima hari kemudian. Sudah sebulan sejak dia meninggalkan Firestorm City. Dalam bulan ini, siapa yang tahu seberapa kuat jiwa naga telah tumbuh? Feng Wuchen menantikannya. Penjaga tokomu. Feng Wuchen memasuki penginapan. Tuan Pavilion, mendengar suara yang familiar itu, penjaga tokomu tiba-tiba mendongak. Saat dia melihat Feng Wuchen, dia sangat gembira. Tuan Pavilion, Anda sudah kembali. Tanya penjaga tokomu dengan gembira. N, siapkan delapan atribut untukku. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Dia lalu naik ke balkon di lantai tiga. Penjaga tokomu segera membawa delapan atribut ke balkon. Penjaga tokomu menuangkan anggur untuk Feng Wuchen dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Pavilion, kemana saja Anda selama sebulan terakhir? Nyo Nyamo, Peri Es Menari, dan yang lainnya sudah pernah ke sini beberapa kali. Aku pergi ke alam fantasi bayangan abadi. Itu adalah perjalanan yang panjang. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menghabiskan cangkir berisi delapan atribut itu dalam sekali teguk. Tuan Pavilion pergi ke alam fantasi bayangan abadi. Penjaga tokomu tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Tuan Pavilion, alam fantasi bayangan abadi mungkin merupakan tempat pelatihan bagi banyak kultifator dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tempat itu juga penuh dengan bahaya. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal di sana? Selain itu, ada banyak binatang abadi yang mengerikan. Bagaimana restorannya? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Tuan Pavilion, sudah ada 12 restoran di dunia jiwa abadi. Setiap restoran telah merekrut banyak ahli. Kata penjaga tokomu dengan hormat. Oh, 12 restoran. Penjaga tokomu benar-benar hebat. Hanya dalam sebulan, ada begitu banyak restoran. Sepertinya aku harus pergi ke ibu kota abadi dan dunia abadi surgawi di masa depan. Feng Wuchen tersenyum heran. Penjaga tokomu tersenyum rendah hati, bukankah karena delapan atribut penguasa Pavilion itu kuat? Mustahil bagi orang lain untuk melakukannya dengan kemampuanku. Penjaga tokomu, jangan meremehkan dirimu sendiri. Feng Wuchen tersenyum lalu mengeluarkan sebuah cincin spasial dan menyerahkannya kepada penjaga tokomu. Ia tersenyum dan berkata, cincin spasial ini berguna untuk kultifasimu. Ada sumber daya kultifasi di dalamnya yang dapat membantumu menerobos ke alam Raja Abadi Kuno. Cincin spasial, terobos ke alam Raja Abadi Kuno. Penjaga tokomu tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Kembalilah dan berkultifasilah dengan baik. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ya, Tuan Pavilion, pemilik tokomu pergi dengan linglung. Dia sangat terkejut. Penjaga tokomu tidak percaya bahwa Feng Wuchen akan memberinya cincin spasial. Sumber daya kultifasi macam apa yang dapat membantu penjaga tokomu, Raja Abadi Kuno Bintang 6, menerobos ke dunia abadi kuno. Jian Chou. Setelah penjaga tokomu pergi, Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara ke Jian Chou. Tuanku. Jian Chou tiba-tiba membuka matanya dengan wajah penuh kegembiraan. Dia segera mengirimkan transmisi suara, Tuanku, Anda sudah kembali. Bagaimana dengan jiwa naga? Tanya Feng Wuchen. Tuanku, jiwa naga telah menjadi lebih kuat. Dalam bulan ini, jiwa naga telah memperoleh 17 dewa emas, puluhan kaisar dewa kuno, dan banyak raja dewa kuno dan raja dewa kuno. Jumlah orang telah mencapai lebih dari 1.700. Sekarang, dengan adanya dewa bulan kuno yang mulia, dan tiga kaisar abadi kuno, kekuatan jiwa naga jauh lebih kuat dibandingkan sebulan yang lalu. Jian Chou mengirimkan transmisi suara dengan penuh semangat, merasa sedikit bangga. 3.010. Wuz. Jian Chou muncul di balkon lantai 3. Yang terhormat Tuan, Jian Chou menangkupkan tinjunya dengan hormat dan meletakkan cincin penyimpanan di atas meja. Ini adalah tanaman obat dan harta karun yang dikirim oleh Kuil Sinra. Melihat Jian Chou, Feng Wuchen tersenyum. Bagus sekali. Hanya dalam waktu sebulan, jiwa naga telah tumbuh begitu pesat. Adalah tepat untuk memberikan jiwa naga kepadamu. Yang mulia, sejujurnya, kaisar abadi kuno bergabung dengan kita hanya karena pendeta Gu Yue. Selain itu, mereka datang untuk mengambil pil. Bawahan ini awalnya ingin menolak, tetapi senior Gu Yue berkata tidak apa-apa. Jian Chou tersenyum canggung. Silahkan duduk. Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Tidak masalah untuk siapa aku melakukan ini, mereka yang tidak mendengarkanku harus pergi. Semua orang di jiwa naga harus mendengarkanmu. Kalau tidak, bahkan kaisar abadi kuno pun tidak akan bisa hidup. Kaisar abadi kuno bukanlah sesuatu yang istimewa. Kalian semua akan menjadi kaisar abadi kuno cepat atau lambat. Jika orang lain mendengar kata-kata Feng Wuchen, mereka akan berpikir bahwa Feng Wuchen gila. Bagaimana alam kaisar abadi kuno bisa begitu mudah ditembus? Tak terhitung banyaknya Dewa Emas Daluo di dunia abadi kuno yang terjebak di alam Dewa Emas Daluo bintang sembilan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Namun bagi Feng Wuchen, menerobos ke alam kaisar abadi kuno adalah hal yang sepele. Tentu saja, Jian Chou tidak akan pernah meragukan kata-kata Feng Wuchen. Jian Chou, sekarang kau adalah panglima tertinggi jiwa naga. Kau dapat memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Selama kau merasa mereka tidak menguntungkan jiwa naga, bunuh saja mereka, termasuk kaisar abadi kuno. Jika kau tidak dapat menyelesaikan masalah, carilah senior Gu Yue. Feng Wuchen melanjutkan. Kata-katanya yang santai memberikan kesan mendominasi. Pada saat yang sama, Feng Wuchen membentuk segel dengan tangannya dan memasang susunan teleportasi kecil di balkon. Susunan itu terhubung ke susunan teleportasi di bagian terdalam ilusi. Ini merupakan hal yang mudah bagi Feng Wuchen. Ya, yang mulia. Jian Chou berkata dengan hormat, lalu bertanya, Tuan, Gu Yue Immortal Venerable benar-benar bergabung dengan Dragon Soul. Tuan tahu Gu Yue yang mulia abadi. Bagaimanapun, Gu Yue Immortal Venerable adalah seorang Ancient Immortal Venerable dan seorang Alchemist Ancient Immortal Venerable. Dia memiliki status Transcendent dan merupakan eksistensi yang dapat mengguncang seluruh Ancient Immortal Venerable. Keberadaan yang mengerikan seperti itu benar-benar telah bergabung dengan Jiwa Naga yang baru saja bangkit. Jian Chou tidak dapat mempercayainya. Feng Wuchen mengangguk, Aku tidak mengenalnya sebelumnya, tetapi pelindung Tianhen merekomendasikannya. Namun, dia memang telah bergabung dengan Jiwa Naga. Jika memang begitu, maka Jiwa Naga kita benar-benar diawasi oleh yang mulia abadi kuno. Itu hebat. Jian Chou berkata dengan penuh semangat. Dia memastikan bahwa Gu Yue Immortal Venerable benar-benar telah bergabung dengan Dragon Soul. Ini berarti bahwa Dragon Soul telah terlahir kembali. Dimanakah para Dragon Soul Venerable dari Firestorm City? Senior Gu Yue juga tidak ada di kota Firestorm. Feng Wuchen bertanya. Dia tidak bisa merasakan keberadaan para Dragon Soul Venerable. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura Gu Yue Immortal Venerable. Tuan, saat ini hanya ada satu bawahan di kota Firestorm. Saya baru saja bergegas dari Istana Kaisar Mistik. Para yang mulia Jiwa Naga lainnya telah dikirim untuk merekrut orang. Ning Tian Cheng, Kaisar Pertempuran, dan sebagian dari Yang Mulia Jiwa Naga berada di Ibu Kota Surgawi. Sesuatu terjadi di sana dan Senior Gu Yue pergi ke Kuil Sinra. Jian Chou berkata dengan hormat. Begitu ya. Feng Wuchen mengangguk, lalu bertanya, apa yang terjadi di Ibu Kota Surgawi. Kekuatan abadi emas di Ibu Kota Surgawi ingin mencaplok dua kekuatan bawahan Jiwa Naga. Jiwa Naga sudah siap untuk mengambil tindakan. Kata Jian Chou dengan hormat. Para ahli Istana Suci Langit dan Bumi serta Istana Abadi Darah Merah semuanya telah terbunuh. Tidak heran kekuatan lain mengincar mereka. Karena mereka ingin mencaplok kekuatan bawahan kita, maka mari kita caplok mereka dan biarkan Ibu Kota Surgawi melihat kekuatan Jiwa Naga. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dimengerti, kata Jian Chou dengan hormat. Ada pil dan manik-manik ilahi penentang surga di dalamnya. Aturlah sesuai keinginanmu. Formasi teleportasi ini terhubung ke bagian terdalam alam fantasi bayangan surgawi. Formasi ini telah diaktifkan. 500 anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir akan datang sebentar lagi. Bawa mereka ke Jiwa Naga. Aku telah menyiapkan penghalang di sini. Orang luar tidak akan bisa merasakan atau melihat apapun. Feng Wuchen tersenyum dan meletakkan cincin penyimpanan, lalu bangkit dan pergi. 500 anggota klan Lightning Shadow Skywolf. Bola mata Jian Chou hampir jatuh saat mendengar itu. Dia langsung ketakutan dan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Feng Wuchen kenal dengan anggota klan alam fantasi. Lightning Shadow Skywolf adalah klan yang kuat dengan kaisar abadi kuno. Klan ini juga merupakan klan dengan anggota terbanyak di alam fantasi. Setidaknya ada 100 ribu orang. Siapakah dewa abadi Feng Wuchen ini? Jian Chou merasa bahwa tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang tidak dikenal Feng Wuchen. Tuan, Anda, Anda tahu klan Serigala Langit Bayangan Petir. Jian Chou menelan ludah dan bertanya dengan kaget. Mengapa, tidak bisakah? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Uh, Jian Chou tidak bisa berkata apa-apa. Siapakah Feng Wuchen? Semakin banyak yang diketahui Jian Chou, semakin dia merasa bahwa Feng Wuchen sangat misterius. Setiap kali dia pikir dia mengerti, Feng Wuchen akan muncul di depannya dengan identitas yang bahkan lebih menakutkan. Saat formasi teleportasi terhubung, formasi teleportasi di bagian terdalam alam fantasi memancarkan cahaya kemasan samar. Anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir yang telah menunggu lama segera merasakannya. Pemimpin klan, formasi teleportasi telah terhubung. Seorang anggota klan melaporkan dengan hormat. Matt Wolf melirik formasi teleportasi dan sangat gembira. Dia berkata dengan gembira, Matt Demon, ini adalah kesempatan bagi Lightning Shadow Skywolf kita untuk bangkit. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Leluhur kita adalah dermawan kita. Kau tidak boleh mengecewakannya. Jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan mengecewakan leluhur. Aku juga tidak akan mengecewakan ayah dan anggota klan, kata Matt Demon sambil tersenyum. Baiklah, pergilah. Matt Wolf mengangguk. Prajurit Serigala Langit Elite, ikuti aku untuk segera menemui leluhur. Matt Demon berteriak dan memimpin untuk memasuki formasi teleportasi. 500 anggota klan Skywolf lainnya juga memasuki formasi teleportasi. Di balkon lantai tiga, wajah Jian Chou dipenuhi dengan kegugupan. 500 anggota klan Serigala Langit Bayangan Petir jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Mereka jelas ganas. Mereka di sini. Tidak lama kemudian, Jian Chou merasakan aura kuat yang datang dari formasi teleportasi. Ekspresinya menjadi semakin gugup. Di balkon lantai tiga, sebuah sosok muncul pertama kali. Sosok itu adalah tuan muda dari Serigala Langit Bayangan Petir, Setan Gila. Sebagai tuan muda dari Serigala Langit Bayangan Petir, kultifasi iblis gila telah mencapai alam abadi emas bintang delapan. Dia sangat ganas. Setan gila melirik Jian Chou dan bertanya sambil mengerutkan kening, Kamu siapa? Tuanku memintaku untuk menunggumu di sini, kata Jian Chou. Dia mengamati Matt Demon dan diam-diam terkejut. Delapan bintang golden immortal. Tuanku, Matt Demon tercengang. Ia berpikir, hanya leluhur yang tahu bahwa kita kembali. Karena formasi teleportasi terhubung ke sini, ia pasti salah satu anak buah leluhur. Namaku Matt Demon. Maaf membuatmu menunggu, kata Matt Demon cepat sambil tersenyum sopan. Tuanku memintamu untuk bergabung dengan Jiwanaga. Aku adalah Panglima Tertinggi Jiwanaga, Jian Chou. Tahan oramu dan bawa anggota klanmu dan ikuti aku, Jian Chou menganggup dan berkata sambil tersenyum. Ia, Panglima Tertinggi, kata Setan Gila dengan hormat. Terima kasih.